Dokter, ini kan kita kan keputusan dari pemerintah per tanggal 6 ya dok, itu mulai PSBB lagi. Berarti kurva positif di Indonesia naik ya dok? Ya, betul. Apalagi sejak abis long week-end kemarin ya, 2 kali long week-end itu memang tingkat pasien kekundungan COVID itu semakin meningkat ya. Semakin meningkat ya. Mengikuti dengan pasien yang rawat inap juga ya dok? Ya, betul. Pasien yang rawat inap juga semakin tinggi hingga rumah sakit- rumah sakit bahkan ya rumah sakit kita, rumah sakit yang lain juga banyak yang penuh sekarang. Berarti untuk dokter menanggapinya bagaimana dok? Dengan kan ini sudah 2021, kan jadi kayak seperti second wave gak sih dok? Ya, kalau dibilang second wave sebenarnya di Indonesia ini kita first wave-nya aja kayaknya belum lewat ya. Jadi di luar negeri itu mungkin sudah sempat melandai bahkan turun, kemudian muncul yang namanya second wave. Sedangkan di kita... Sedangkan di kita... Makin lama mungkin naik nih dok? Ya, di kita first wave-nya belum redak ya malah nganjak lagi. Jadi belum sempat redak. Jadi masih first wave yang berkepanjangan. First wave yang berkepanjangan. Itu karena apakah pencegahannya itu kurang atau gimana ya dok? Kalau dari dokter sendiri menanggapinya bagaimana dokter? Ya, sebenarnya sih untuk program dari pemerintah, untuk seperti PSBB dan sebagainya, sebenarnya programnya sudah cukup baik. Nah, cuma mungkin untuk di lapangannya ya, untuk kita lihat di masyarakat kita, apakah masyarakat kita sudah mematuhi protokoi dari pemerintah atau belum ya. Mungkin kita bisa lihat di kondisi sekeliling kita saja. Misalnya kita lihat di jalan raya, di pasar, itu masih banyak yang tidak menggunakan masker. Masih banyak yang berkerumun. Nah, jadi kalau mau kurvanya kita melanda ya, ya kita lihat lagi apakah kita sudah disiplin menjalankan protokoi tersebut. Betul, oke dokter. Dokter, ini kan pada saat kurva itu naik terus gitu. Apakah ada waktu yang tepat kapan kita tes untuk COVID-19 tes ini kapan? Apakah harus ada gejala dulu? Atau ya udah tes aja karena lihat makin lama makin naik nih kurvanya? Atau gimana dokter? Iya, sebenarnya kalau kita mau bergerak lebih tepat memang seharusnya semua orang itu dilakukan pemeriksaan swab. Jadi... Oh idealnya semua? Iya, idealnya semua. Jadi ya seperti di negara-negara maju itu semua masyarakatnya langsung di swab. Iya, jadi langsung ketahuan dari awal yang positif siapa, yang negatif siapa sehingga langsung dilakukan karantina, dihidupkan terapi sehingga penularannya itu akan rendah. Nah, namun ya memang untuk di negara Indonesia kita keluaran dengan bidang-bidang yang sangat besar dan juga sumber daya kita yang masih terbatas. Oh. Ya sehingga memang dari pemeriksa itu mengeluarkan gejalaan PSBB. Nah, untuk pemeriksaan itu sendiri memang terutama diwajibkan terhadap yang memiliki gejala dan juga memiliki riwayat kontak erat dengan gejala tersebut. Nah, kalau misalnya nggak kontak erat atau tidak ada gejala, diwajibkan nggak sih kalau untuk tes itu sebenarnya? Kalau di kita saat ini masih belum ya, tapi ya kalau mau bicara ideal ya memang saatnya semua seperti saya bilang tadi. Soalnya gini dok, mungkin kalau di luar negeri orang lebih ke preventif ya, nggak takut untuk tes. Nah, kalau di Indonesia ini kan tipikal masyarakatnya masih takut tes karena nanti kalau positif harus gimana nih? Karena kan apalagi di berita-berita itu kan menakutkan gitu loh dok, kalau positif nanti terus I see you, terus apa namanya nggak bisa ketemu keluarga dalam jangka waktu yang lama gitu kan dok. Jadi sebenarnya semenakutkan itu nggak sih kalau misalnya kita tes nih terus positif, tapi nggak ada gejala. Ya, baik masalah. Jadi sebenarnya untuk covid sendiri kebanyakan itu malah tampar gejala atau gejala ringan ya, masalah ya. Kurang lebih sekitar berapa 10%. Nah, sisanya yang 10-15% itu bergejala sedang berat, yang kritis itu hanya kurang lebih 5%. Nah, namun ada fenomena yang menarik sebenarnya di masyarakat kita. Jadi ketakutan masyarakat kita itu bukan ke arah covidnya sendiri, tapi lebih takut ke arah stigma masyarakat sekitar atau ketanda ketanda sekitar. Nah, jadi mereka pun takut. Jadi apabila bisa positif, akan dikucingkan oleh ketangga-ketangga sekitar. Nah, iya benar. Ya, jadi sebenarnya ini adalah suatu pandangan yang salah ya. Ya, jadi saya sering tegaskan kepada pasien secara jawab, bahwa kita harus mengutamakan kesehatan diri kita, keluarga kita, dan juga orang-orang lain di sekitar kita, dibandingkan memikirkan pandangan dari ketangga-ketangga atau masyarakat sekitar. Ya, jadi penting sekali pencegahan, memikirkan protokol, memakai masker, menjaga jarak, menjaga tangan. Itu harus dilakukan secara disiplin. Dan kalaupun misalnya dokter sudah positif nih, sudah kena, itu nggak usah Anda rasa takut untuk ke rumah sakit, terus makin berkelumun gitu nggak usah ya dok? Apakah tetap harus periksa gitu kan dok? Ya, sebaiknya. Yang terutama apabila ada di jala, ya, berusaha positif, maka sebaiknya segera periksa kena dokter dari rumah sakit terdekat. Jadi, bisa dipastikan apakah dia jalan tetap terlalu ringan, sukar atau berat, dan penanganan yang diberikan adalah mendapatkan penanganan yang tepat. Dok, ini terkait dengan tadi kapan waktu yang tepat untuk tes. Seandainya sudah positif, lalu kan isolasi mandiri. Di informasikan bahwa isolasi mandiri 14 hari dong. Nah, setelah itu tes ulang ataukah sudah cukup 14 hari aja? Baik, jadi pada awal-awal COVID memang diwajibkan untuk isolasi 14 hari, kemudian isolasi ulang di hari ke-17, hari ke-14, ya. Namun, berdasarkan perkembangan dari imun pengetahuan, ya, jadi kita juga belajar bagaimana sih sifat COVID ini. Nah, kemudian ternyata setelah diteliti, dikeluarkanlah kebijakan bahwa pada pasien yang bergejara ringan atau tanpa gejara, setelah di diagnosa positif COVID itu cukup lakukan isolasi mandiri selama 10 hari. 10 hari ya dok? Ya, 10 hari, namun dengan catatan, harus minimal 3 hari bebas gejara. Oh ya. 3 hari bebas gejara, gejala di sini bukan semua gejala, jadi terutama adalah gejala demam dan perlukan di respirasi atau pernafasan. Berarti 3 hari, berarti hari ke-7 ya dok? Hari ke-7 sampai hari ke-10 itu sudah tidak ada demam, tidak ada sesak nafas, seperti itu, apa? Atau membatok yang memberan. Oh, membatoknya. Nah, apabila sudah tidak ada gejala tersebut, minimal 3 hari, dan sudah isolasi 10 hari, apa? Masa yang tersebut boleh lepas isolasi. Tidak perlu untuk melakukan swabbenah. Oh, itu jadi tidak perlu ya dok ya? Ya, tidak. Oh, oke. Karena kan, kalau dulu awal-awal kan, pokoknya harus negatif 2 kali. Iya, betul. Jadi kalau dulu memang syaratnya dikatakan sembuh itu harus swab 2 kali negatif. Ini sekarang sudah diresisi. Jadi swab evaluasi itu hanya diperlukan pada kasus-kasus yang sedang atau berat untuk evaluasi. Hmm, baik-baik. Dokter, ini ada pertanyaan dari netizen at Tasha Nabila. Dok, mau tanya sebentar lagi kan vaksin akan diberikan ke masyarakat. Apakah yang pernah positif COVID-19 tetap perlu divaksin? Jika iya, apa alasannya? Terima kasih. Wah, tadi ini duluan nih dok berarti. Saya belum sampai sana pertanyaannya. Boleh-boleh, silahkan dijawab dok. Baik. Saya anak Nabila ya. Jadi, untuk vaksin sendiri itu berdasarkan kebijakan masing-masing negara. Untuk di negara kita, di Indonesia. Lagi, vaksin yang sudah pernah terkena COVID-19 atau pernah positif itu tidak diberikan vaksin lagi dari pemerintah. Kenapa? Karena apabila sudah terkena COVID-19, maka tumbuh kita akan memproduksi antibody terhadap COVID. Sehingga untuk apabila terkena COVID kembali, maka tumbuh kita itu sudah mengenal virus tersebut dan dapat memberikan perlawanan. Namun, sebenarnya idealnya itu harusnya di cek dulu. Karena ada juga yang sudah pernah positif COVID, di cek antibody-nya itu ternyata kadarnya itu sangat rendah. Atau bahkan nol untuk kadar antibody-nya. Jadi, idealnya harus tetap di cek dulu. Apabila antibody-nya rendah itu tetap perlu divaksin. Tentunya seperti hepatitis ya. Jadi, kalau kita mau vaksin hepatitis, itu biasanya di cek dulu titer antibody-nya. Apabila titer tidak rendah itu bisa diberikan vaksin. Tapi apabila titer antibody-nya masih cukup tinggi, itu tidak perlu diberikan vaksin. Dokter, ini ada lagi pertanyaan dari advera.susanti-betibia91. Dok, tanya, saya dinyatakan positif COVID tanggal 18 September dengan Siti 29-43. Kemudian saya swab ICR ulang di tanggal 29 Desember, Siti 31,26. Sekarang saya masih melakukan isolasi mandiri. Apakah saya harus melakukan swab ulang atau bagaimana? Berarti dari tanggal 18 sampai 29 dong? Ya, jadi sudah 11 hari ya. Isolasi mandirinya, Ibu Kera. Jadi, sebenarnya kembali ke gejala. Ibu Kera di sini tidak menyebutkan ya ada gejala atau tidak. Jadi, apabila tidak ada gejala atau gejala nyaringan dan setelah isolasi 10 hari sudah membaik. Dan syaratnya tadi ya sudah bebas 3 hari minimal ya untuk gejala-gejala demam dan respirasi. Maka, Ibu Kera sudah boleh untuk lepas isolasi dan tidak perlu untuk swab ulang ya. Tapi kalau misalnya masih ada keluhan, seperti kok masih demam-demam? Atau kok masih sesep? Misalnya demamnya masih tidak demam terus tapi naik turun itu juga masih termasuk berarti ya? Ya, kalau masih demam berarti masih ada proses infeksi. Makanya apabila masih ada keluhan, sebaiknya Ibu Kera pergi. Wah ini rame nih dok, animonya banyak yang tanya dok. Dari atluri.82 Untuk virus COVID-19 strain baru gejala spesifiknya seperti apa? Obat apa yang wajib disediakan sebagai antisipasi isolasi mandiri? Oke, jadi memang belakangan ini banyak beredar info adanya strain baru ya dari COVID-19 ya. Waktu yang awal itu di Malaysia, kemudian di Inggris ya. Ada beberapa varian untuk virus COVID-19. Jadi, untuk gejala-gejalanya sebenarnya kurang lebih sama ya. Jadi seperti gejala influenza, namun pada kondisi sedang berat itu dia dapat disertai gejala sesat ya. Terutama kalau dia sudah menginfeksi paru. Nah, dari varian-varian baru diteritik ternyata gejalanya itu relatif lebih ringan dibandingkan yang awal-awal. Nah, namun ternyata potensi penularannya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang pertama. Jadi dia sifatnya lebih menular, namun untuk gejalanya itu tidak seberat yang pertama. Nah, namun ya apapun itu, ya tentu kita tetap harus waspada ya. Walaupun di jalan-jalan lebih ringan, kita tetap harus ikuti protokol. Karena itu tidak akan pernah tahu apapun kapan kita terkena infeksi virus, baik itu kepadanya mana, itu kita tidak tahu. Oke, dokter. Dokter, saya mau tanya nih, kan ada dalam pasien positif, pada saat hasilnya positif, lalu melakukan isolasi mandiri, pasien tersebut negatif. Nah, setelah dia beraktifitas seperti biasa, lalu positif lagi. Padahal kan awalnya diinformasikan bahwa kalau sudah positif, lalu negatif, tidak akan terkena lagi begitu dok, karena kekembaran tubuhnya sudah baik gitu. Itu benar nggak sih dok, bisa positif lagi tuh, lalu kenapa bisa seperti itu? Ya, benar banget Pak Salah. Jadi, banyak terjadi kasus pasien yang mengalami infeksi ulang. Nah, ada yang dua kali, bahkan ada yang sampai tiga kali, itu bolak-malik terinfeksi COVID. Memang awalnya itu diperkirakan bahwa setelah kita terinfeksi COVID, maka tubuh akan memproduksi antibody, sehingga menjadi lebih kebal terhadap infeksi yang berikutnya. Nah, contohnya kayak infeksi virus cacar ya, masalah, kalau kita punya cacar, makalah antibody tubuh kita itu akan terbentuk sehingga kita menjadi kebal terhadap soal itu. Namun, ternyata untuk COVID ini dia memiliki sifat yang unik. Ya, jadi, uniknya kenapa? Karena, ternyata setelah diteriki, tidak semua orang itu memproduksi antibody terhadap COVID. Jadi, walaupun dia sudah sembuh dari COVID, setelah dicek ternyata antibody-nya itu nol, tidak ada sama sekali. Ya, atau kalaupun ada, nah setelah diikuti ternyata setelah beberapa bulan, 3-6 bulan, dicek pulang ternyata keadaannya menjadi hilang. Jadi, dia tidak bertahan seterusnya. Sehingga, walaupun bagi yang sudah pernah sembuh dari COVID, tetap harus ikuti protokol secara ketat. Nah, dok, oh, sebelum saya tanya lagi, ini ada lagi pertanyaan dari netizen, Ad Dampurvani, dok, tindakan apa yang harus kita ambil untuk cepat tahu kondisi kita? Dengan kejadian ada keluarga OTG dan sudah rapid antigen negatif, tapi ternyata tes PCR positif tanpa ada gejala. Oh, jadi antigen negatif, lalu waktu di PCR positif, dok, itu bagaimana dok? Ya, jadi memang untuk saat ini, untuk goal standar itu tetap dengan penulisan PCR ya. Jadi, apabila dari PCR positif, tentu tetap dianggap suatu kasus terkonfirmasi COVID-19. Sehingga, total samanya adalah berdasarkan gejalanya. Kalau memang di sini tidak ada gejala, ya tetap isolasi mandiri. Ya, konsumsi vitamin-vitamin untuk menjaga kelahiran tubuh. Lakukan kelahiran hidup sehat, istirahat yang cukup, olahraga, berjemur. Nah, dengan menjaga inam tubuh kita dengan baik, setelah isolasi 10 hari, tidak ada gejala, maka boleh lepas untuk isolasi. Ya, tapi ya seperti saya lihat kan tadi, lepas isolasi di sini bukan berarti lepas sebebas-bebasnya ya. Harus bisa kumpul keluarga, arisan gitu dok, udah lama ke arisan dok. Jadi tetap, walaupun sudah sembuh harus tetap ikuti protokol ya. Oke, siap dok, dok. Dokter ini ada lanjutan pertanyaan dari Edwi Haryani 530. Dok, kalau replik antigen negatif, apakah swab PCR juga negatif? Oh, ini kayaknya menyambung yang tadi nggak sih dok? Tadi kan untuk antigen negatif, ternyata PCR positif. Berarti belum tentu juga antigen. Iya, betul. Barusan tadi ada contohnya ya dari pertanyaan sebelumnya, bahwa swab rapid antigen negatif belum tentu, swab PCR negatif juga. Iya, karena memang sensitivitas untuk rapid antigen itu dibawah dari PCR. Jadi tetap, untuk persandar tetap harus dilakukan PCR. PCR ya dok, oke dok. Dokter, tadi kan saya sempat cek ya dok, untuk angka kematian per tanggal 7 Januari 2021 ini, ini sebanyak kurang lebihnya 23.520 jiwa. Nah, kan tadi dokter menyampaikan, kalau misalnya imunitas tubuh kita baik, lalu kita mengerakkan protokol kesehatan, disiplin, mengerakannya, itu kan merupakan salah satu langkah untuk pencegahan. Nah, dokter yang ingin saya tanyakan, kenapa bisa sampai menyebabkan angka kematian yang begitu tinggi? Apakah semua orang yang sudah meninggal itu memiliki imunitas yang rendah semua dok, atau bagaimana? Oke, baik. Nah, jadi, ya kita kembali ya, kita lihat apakah kita sudah disiplin ya, menjalankan protokol kesehatan, yang disampaikan komunitas. Nah, bagaimana kita lihat penggunaan masker, menjaga jarak, bagaimana kita lihat di masyarakat kita masih rendah ya untuk tetap penularannya. Sehingga dengan sendirinya angka penularannya akan tetap tinggi. Nah, dengan angka penularan yang tinggi, ya tentu potensi kematian juga akan semakin tinggi. Nah, apakah yang mengalami infeksi yang berat hingga kematian itu semuanya indahnya rendah? Belum tentu. Ya, kenapa? Semua itu tergantung. Jadi, pertama mungkin memang faktor imun tubuhnya. Ya, imun tubuhnya lemah, memang potensi infeksinya memberat, sehingga meninggal itu jadi tinggi. Ya, kedua. Walaupun timurnya baik, namun, dengan viral load atau virus yang masuk ke dalam tubuhnya timurnya yang besar, ya, kemudian juga misalnya dalam kondisi kelelahan, ya bisa juga tubuh infeksinya memperat. Sehingga efek yang paling fatal memang bisa menyebabkan kematian. Betul, betul. Dan itu berpengaruh juga kalau misalnya kalau lansia kan mungkin ada penyakit, bawaannya itu pengaruh juga ya dok? Ya, tentu. Jadi, untuk COVID-19 sendiri kan memang dia bisa menyebabkan komplikasi ya di beberapa organ, seperti di jantung, misalnya. Nah, jadi pada beberapa penderita yang sudah memiliki penyakit, seperti hipertensi, jantung, stroke, diabetes. Nah, di situ dia akan mengalami darahnya penjauh menjadi lebih kental. Sehingga ada COVID-19, di mana salah satu perjalanan penyakit yang berat juga terjadi pengentalan darah. Nah, pengentalan darah di sini, apabila terjadi dalam berat yang tinggi, itu berisiko sangat kakal dan bisa menimbulkan kematian. Baik, Bu. Bukan ini lagi ada pertanyaan dari email Dali. Dok, kalau sudah PCR negatif setelah satu bulan positif, berapa lama harus tambahan isolman? Terima kasih. Baik, Ibu. Jadi, selamat ya, Ibu. Kalau PCR-nya sekarang sudah negatif ya, maaf. Jadi, Ibu sudah satu bulan nih, isolman ya. PCR sudah negatif. Jadi, artinya Ibu sekarang sudah boleh lepas isolasi ya, Bu. Tidak perlu untuk isolasi sendiri lagi. Tapi ya tetap ingat seperti pesan saya tadi, ya walaupun sudah boleh lepas, tetap harus bekerja protokol kesehatan ya, terutama dalam beraktifitas di belayangnya. Baik, kalau begitu, dokter. Ini ada pertanyaan lagi. Ini sepertinya Ibu Fera yang tadi deh, dong. Kalau kita positif setelah iso, kan bisa nggak kita tes yang antigen? Oh, berarti, tapi kan tadi, goal standarnya kalau dari dokter tetap PCR ya, dok? Ya, jadi untuk evaluasi sebenarnya tidak dianjutkan untuk pemeriksaan yang menepit antigen ya. Untuk antigen antigen itu hanya untuk screening awal. Ya, tapi untuk evaluasi tetap harus dengan PCR. Tetap dengan PCR ya, dok? Oke. Dokter, ini kan sepertinya masih banyak lagi pertanyaan dari netizen. Saya mau sedikit penyelah, dok. Dokter, saya ingin menanyakan perihal vaksin. Kan nantinya pemerintah sudah menginformasikan bahwa masyarakat Indonesia akan vaksin. Vaksin COVID begitu ya, dok. Nah, vaksin COVID ini, kalau di Indonesia kan masih mau masuk, itu belum, maksudnya masih harus uji coba lagi dengan masyarakat yang ada di Indonesia, atau sudah bisa disuntikan si dok sebenarnya. Karena kan kalau misalnya lihat, kalau di Indonesia kan sudah uji coba gitu ya doknya. Maksudnya, kayak data-data yang sama, atau apa itu kan kadang tiap ras, tiap bangsa itu kan berbeda-beda gitu ya dok. Kalau misalnya, dia uji coba dulu, berarti kan akan makan waktu lama lagi ya, untuk kita sebagai masyarakat menerima vaksin. Itu sebenarnya bagaimana sih dok prosesnya itu? Oke, jadi untuk vaksin yang di negara kita ya sebenarnya, untuk yang diimpor itu sudah melewati uji klinis. Sehingga untuk uji klinis itu kan tahap-tahapnya sendiri ya, dari tahap 1, tahap 2, tahap 3, sehingga bila sudah melewati tahap 3, baru bisa diberikan vaksin secara luas. Nah, khusus untuk vaksin yang di negara kita sekarang, ini sudah melewati tahap 3, dan juga sudah mendapatkan izin dari Bepong, sehingga sudah boleh diberikan kepada masyarakat luas. Jadi, sekarang tinggal di distribusinya ya, distribusinya, apabila sudah siap, akan segera diberikan vaksinasi kepada masyarakat. Terutama mungkin dari prioritas-prioritas yang disampaikan. Terima kasih. Terima kasih.